Pemirsa penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang terbungkus kantong plastik ditemukan warga di depan rumah adat Toraja di Goa Sulawesi Selatan. Diduga bayi malang tersebut sengaja dibuang, guna menutupi malu kedua orang tuanya lantaran hubungan gelap. Sesosok jasad bayi ditemukan warga terbungkus kantong plastik di depan rumah adat Toraja di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Bayi berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, kondisi jasad bayi masih terdapat tali pusar serta ari-ari yang masih menempel. Diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya lantaran hasil hubungan gelap. Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan pun langsung melakukan olah TKP dan jasad bayi langsung dilakukan visur. Lebih kurang 6-7 bulan. Selanjutnya kami akan menyelidiki siapa punya anak yang sampai dibuang di sini. Kalau jenis kelamin? Jenis kelamin perempuan. Kini jasad bayi langsung dimakamkan di TPU Benteng, Somba Opu, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Sementara orang tua bayi masih dalam penyelidikan petugas polisi. Dari Goa Sulawesi Selatan, Bukma, Ainews melaporkan. Dari Goa Sulawesi Selatan.